Horas Salam Reformanda Masihaholongan Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk taat tanpa berpikir kepada yang berkuasa atas mereka. Perhatikan contoh Daniel yang berdoa kepada Tuhan ketika dia diperintahkan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Dan Esther yang pergi perhadapan Raja Persia meskipun resiko akan ditanggung bagi mereka yang melakukannya tanpa panggilan Raja. Dalam contoh iman seperti itu, kita melihat bahwa kita harus menghormati pemerintahan dengan cara mengakui otoritas yang sah tetapi tidak mengikuti secara membabi buta dalam dosa yang dilakukan mereka. Esther 4 ayat 1-5, Daniel 6 ayat 1-10 Namun demikian, prinsip yang ditetapkan dalam Roma 13 ayat 1-2 berarti bahwa kecenderungan kita harus mematuhi para pemimpin sekuler kita. Kita harusnya tidak mencari alasan untuk lolos dari ketidaktaatan. Sebaliknya, setiap keputusan untuk tidak mengikuti hukum negara harus dibuat hanya setelah banyak doa dan refleksi. Menghormati Tuhan melalui ketaatan kepada pemerintah haruslah menjadi tujuan kita. Tetapi harus ingat bahwa kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia. Paulus menasehati kita agar kita taat kepada pemerintah. Pertama, karena Tuhan telah menetapkan pemerintah dan memberinya panggilan khusus untuk melindungi warganya. Tuhan membangkitkan para pemimpin dan menjatuhkan mereka. Dan mereka yang berkuasa adalah di sana karena rencana Tuhan. Ini tidak berarti semua yang mereka lakukan haruslah yang dapat diterima di mata Tuhan. Dosa tetaplah dosa dan kita harus berpartisipasi dalam proses politik untuk menjaga hukum dan sistem peradilan. Namun demikian, dengan menaati hukum negara yang tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, kita sebenarnya menaati Tuhan sendiri yang mengatur bangsa-bangsa dan bahkan penguasa bangsa-bangsa. Alasan kedua kita harus tunduk pada otoritas pemerintah adalah karena mereka adalah hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Pastinya Paulus tidak naif. Dia tahu bahwa pemerintah tidak selalu memenuhi panggilan Tuhan dan bahwa negara bahkan bisa menjadi kejam dan menganiaya orang-orang percaya. Dia ditangkap dan dipukuli oleh pemerintah yang sama dengan yang dia minta agar pembacanya tunduk kepada mereka. Namun sebagai aturan hukum, hukum negara manapun pada dasarnya dirancang untuk menghukum dosa dan kejahatan dan bahkan negara yang paling korup pun memiliki aturan untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Tuhan telah memberi kita pemerintah untuk kesejahteraan kita sendiri, untuk melindungi kita dari anarki dan untuk menjaga kita dari penjahat. Pemerintah seringkali gagal dan kita harus jujur tentang hal itu. Tapi kita tidak boleh bersikap antagonis terhadap pihak berwenang. Tuhan bekerja melalui sarana yang tidak sempurna, yaitu pemerintah untuk menjaga masyarakat aman dan untuk melindungi umatnya dari bahaya. Semoga kita didorong untuk menghormati dan tunduk kepada pemerintah. Pertanyaan untuk kita renungkan. Tunduk kepada pemerintah adalah jalan untuk menghormati Allah. Sebab pemerintah ditetapkan Allah. Dalam hal apa Anda menunjukkan ketundukan kepada pemerintah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menetapkan pemerintah untuk mensejahterakan kami. Tolong kami untuk menghormatimu melalui ketundukan kami kepada pemerintah sambil mengingat bahwa kami harus lebih taat kepadamu daripada kepada manusia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, serta penyertaan roh kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masihaholongan. Selamat berkarya Tuhan.